Wakil Gubernur Kalbar periode 2018-2023 Ria Norsan resmi menyerahkan berkas pencalonan Kepala Daerah di Partai Amanat Nasional Kalimantan Barat. Norsan memastikan mendaftarkan diri sebagai bakal calon Gubernur Kalbar. Wakil Gubernur Kalimantan Barat periode 2018-2023 Ria Norsan memastikan diri maju pada Pilgub Kalbar 2024 dengan menyerahkan berkas pencalonan Kepala Daerah di Partai Amanat Nasional. Selain PAN, Norsan juga sudah mengembalikan formulir pendaftaran di dua partai politik lainnya, yakni Golkar dan Demokrat. Ia memastikan di ketiga parpol ini, mendaftar sebagai bakal calon Gubernur Kalbar bukan Cawagub. Sekarang kan tadi adik bilang abu-abu. Nah, abu-abu, kalau abu-abu, saya tuh nggak abu-abu loh. Saya di mana-mana daftar sebagai gubernur. Nggak ada sebagai wakil dan sebagai gubernur. Ada nggak? Ada. Sebagai apa? Sebagai gubernur semua kan? Nggak abu-abu lah. Nah, kita dalam situasi dan kondisi politik, ya, kita tidak bisa menentukan sekarang. Kita melihat perjalanan ini bagaimana. Nah, apabila nanti sudah ada, ya, nampak benang hitam, benang merahnya, benang putihnya, nah, baru kita bisa menentukan sikap. Di penjaringan PAN tercatat, enam bakal calon kepala daerah telah mengembalikan berkas pendaftaran. Selain Rian Norsan juga ada anggota DPR RI Lasarus, Bupati Kubur Raya periode 2018-2023 Muda Mahendrawan, dan Gubernur Kalbar periode 2018-2023 Sutarmiji. Sementara bakal calon wakil gubernur ada mantan kepala dinas PUPR Provinsi Kalbar, yang juga mantan ketua Dewan Adat Dayak Kalbar, Jakyu Senior, dan Brigdian Purnawirawan, Ten Ironi. Hanya satu partai bisa musuh sendiri, sedangkan yang harus berkualisir. Berarti sejauh ini empat calon gubernur, ya? Dua wakil gubernur. Dua wakil gubernur di luar ada. Kalau Pak Boiman ini masuk menjadi salah satu usulan, tapi belum tentu beliau bersedia atau tidak. Kami menyarankan kepada beliau, potensi Boiman Hanun sebagai kepala daerah sudah besar sekali, dan beliau punya pengalaman besar, tidak pernah mengaktumikan tangan. Ditanya mengenai wakilnya, Rian Orsan mengaku sudah mengantongi tiga nama. Ketiganya merupakan tokoh birokrat berpengalaman yang berasal dari daerah pemilihan Kalbar II. Dion Setiawan, Kompas TV, Pontianak, Kalimantan Barat.